Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Timur, Utara, Tengah, dan Selatan. Melihat di lapangan, dengan personel yang minim, yang berharap dapat memberikan penambahan-penambahan personel, sehingga dapat menghadapi krisis pangan secara maksimal. Kita harus terus melakukan optimalisasi dan kita memberikan rekomendasi. Kita melihat bahwa ini tidak boleh kondisinya seperti ini terus. Teman-teman kan tadi sudah melihat dengan sarana terbatas, personel yang terbatas dengan hanya 60 orang harus melayani seluruh Kalimantan. Kita harap ke depan, bahkan tadi katanya untuk pengembangan bibit sawit pun masih bergantung dengan daerah-daerah dari Balai Besar di Sumatera Utara di Medan. Kita berharap ke depan Kalimantan Barat mampu menjadi sentra dari perkembangan pemulihan sentra bibit sawit di masa yang akan datang. Kunjungan Jan Samuel Maringka juga dalam rangka pengawasan komoditas perkebunan untuk mencegah serangan penyakit tumbuhan di Kalbar agar tidak mengganggu hasil panen masyarakat dan petani. Seperti Puntipi memberitakan.